Cempaka Putih, Michelia Alba. Cempaka Putih merupakan salah satu bunga yang banyak ditanam di pekarangan rumah sebagai tanaman perdu atau bunga hias. Hasiat bunga cempaka telah banyak dikenal, mulai dari sekedar pewangi minyak rambut hingga untuk kesehatan atau pengobatan. Tanaman ini memiliki banyak nama di daerah-daerah di Indonesia, seperti bunga cempaka bodas bagi masyarakat Sunda, bunga campaka bagi masyarakat Madura, bunga jumpa gading di daerah Aceh, Capaka Bobudo bagi masyarakat Ternate, dan berbagai nama berbeda di bagian Indonesia lainnya. Bagi yang belum mengenal bentuk fisik dan manfaat bunga ini, berikut morfologi dan manfaat bunga cempaka putih bagi kesehatan dan kecantikan. Morfologi Cempaka Putih Bunga cempaka putih atau yang dikenal dengan nama bunga kantil, banyak digunakan sebagai tanaman pagar, dan cocok untuk menjadi penghias halaman rumah. Bunga yang memiliki warna putih kehijauan dan aroma yang harum ini dapat tumbuh hingga mencapai 20 meter. Bagian batang tanaman ini ditumbuhi oleh bulu-bulu halus yang memiliki corak keabu-abuan. Bunga yang memiliki nama latin Michelia alba ini memiliki daun yang berwarna hijau berbentuk lonjong memanjang. Tangkai daunnya cukup panjang, bahkan dapat mencapai panjang yang sama dengan daunnya. Tumbuhan ini banyak ditemui di daerah Jawa, terutama Jawa Tengah karena banyak mitor yang beredar mengenai bunga ini. Bunga cempaka putih juga banyak digunakan sebagai bagian dari kegiatan ritual kepercayaan atau agama tertentu. Selain di daerah Jawa Tengah, bunga ini ditanam juga di daerah lain dengan ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Hasiat bunga cempaka putih untuk kesehatan. Selain untuk berbagai kegiatan keagamaan, bunga cempaka putih dawat dimanfaatkan untuk tetap menajgah kondisi tubuh agar tetap sehat. Beberapa manfaat bunga cempaka putih atau kantil dalam menjaga kesehatan adalah, 1. Mengobati vertigo. Vertigo akan menyebabkan orang yang menderitanya mengalami pusing dan penglihatan seolah berputar-putar. Untuk meredakan gejala penyakit ini, rebuslah cempaka putih sebanyak 7 kuntum dengan 500 ml air. Didihkan hingga air tinggal setengah bagian, lalu dinginkan, dan kemudian inum secara rutin sampai vertigo sembuh. 2. Mengobati sinusitis. Sinusitis merupakan penyakit yang menyerang rongga sinus karena infeksi bakteri, virus, atau jamur. Mengobati sinusitis dapat dilakukan dengan campuran bunga cempaka putih kering, daun min, jahe, daun bawang putih, dan air. Kesemua bahan direbus hingga air susut setengahnya. Lalu air hasil rebusan dibagi dua dan diminum dua kali dalam sehari. 3. Mengatasi perut kembung. Perut kembung dapat disebabkan oleh gas yang masuk bersama dengan makanan atau udara sekitar. Obati perut kembung dengan bunga cempaka putih segar, kapulaga, jahe, dan kulit jeruk kepro kering yang direbus dengan air hingga air perebus susut menjadi setengah takaran awal. Saring air rebusan ini dan minum selagi masih hangat. 4. Mengobati radang saluran pernafasan. Infeksi saluran pernafasan dapat disebabkan oleh bakteri yang menyebabkan radang pada saluran pernafasan dan ispa. Infeksi saluran pernafasan akut. Untuk mencegah radang dan infeksi pada saluran pernafasan, rebuslah campuran bunga cempaka putih, umbi bunga lili, dan kulit jeruk mandarin kering dengan 500 cm3 air. Campuran ini direbus hingga air mencapai 200 cm3, kemudian air rebusan disaring, dan diminum selagi masih hangat. Manfaat atau khasiat bunga cempaka putih untuk kecantikan. Zat-zat dan nutrisi yang terkandung di dalam bunga cempaka putih ataupun bagian tumbuhan ini juga bermanfaat untuk bidang kecantikan. Bunga cempaka putih dapat diguanak untuk beberapa hal berikut. 1. Menghilangkan bau badan Untuk menghilangkan bau badan, bunga cempaka putih dapat dimanfaatkan dengan meminum dan mandi air rebusaannya. Rebuslah bunga cempaka putih sebanyak segenggam dengan 5 gelas air hingga 4 gelas air tersisa. Aroma harum bunak cempaka putih dapat menghilangkan bau badan yang diakibatkan bakteri yang tumbuh dari keringat. 2. Bahan pewangi rambut Aroma wangi dari bunga cempaka putih dapat juga dimanfaatkan untuk sebagai pewangi bagi rambut. Basuhlah rambut dengan air rebusan cempaka putih atau meletakkan cempaka putih di bagian atas telinga. Aromanya yang semerbak akan membuat rambut lebih wangi. Jika sudah mengenal bentuk fisik dan manfaat bunga cempaka putih, bisa coba mulai memanfaatkan bunga ini bagi kesehatan dan kecantikan. Selain memberikan wangi yang semerbak dan pelengkap berbagai upacara adat serta keagamaan, bunga ini juga dapat memberikan manfaat kesehatan yang menguntungkan. Terima kasih telah menonton!